Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Abeb Channel Di kesempatan kali ini Saya akan membahas Atau cara memasang Yaitu bagian rasio Pada motor Jupiter MX Lama Oke sebelum kita ke pembahasan Untuk teman teman Semua dimanapun kalian berada Semoga diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Khususnya yang beraktifitas Di jengkel, di bengkel Ataupun yang Berkendara Semoga dilancarkan Dan di bengkel Semoga diramein ya bengkelnya Oke langsung aja kita Ke pembahasan Untuk yang pengen belajar Ataupun yang pemula Barangkali ya Lupa pasang cara pemasangan Yaitu bagian rasio Disimak baik-baik Dan diperhatikan ya Kita sama-sama belajar Kalaupun ada kesalahan dari saya Mohon dikoreksi Atau diabaikan Ambil yang baiknya aja Oke langsung aja Kita langsung memulai pemasangan Disini ada lahir ya Nah kita ini sudah cuci Dan ini as Sama pereselahan Atau gigi Selahannya Nanti yang menyambung ke Pesunan gigi rasio Dan di atas ini ada ringnya ya Sebelum kita pasang Kedua lahir ini All in dulu ya Biar tidak serak Atau mempermudah Nanti kita pemasangan Oke sudah kita oliin Tinggal diputar Nah ini agak serak Mungkin akibat dicuci Kering jadinya Jadi si pelicin olinya Habis Lalu kita ambil rasionya Seperti ini Dan ini sudah disnapring Jadi gak bisa lepas ya Sebenarnya bagus sekali ya Kalau disnapring ini Jadi supaya Bila nanti kita Melepas Atau pencucian Jadi tidak berantakan Atau pada lepas Sama seperti halnya ini Terkecuali Kalau kita lepas Ada Atau ada yang diganti ya As ininya Atau gigi-gigi yang lainnya Jadi mempermudah Untuk kita kerja Oke langsung kita pasang ya Perhatikan ininya Gigi rasio yang sebelah sini Atau susunan gigi rasionya Dan sebelah sini Kita masangnya barengin Seperti ini Nah Sebentar Nah Oke seperti ini ya Jadi kita masukin ke dalamnya Barang-barang Dan untuk posisi ininya Atau pelat ininya Dia menghadap ke sini ya Menghadap ke Nah ke sini Si pelat ininya Bisa diperhatikan ya Kita belajar Barang-barang Oke sudah mengerti Atau sudah paham Lalu kita pasang ya Oke Pasangnya barang-barang aja Mohon maaf Saya patuk Nah ini sudah masuk ya Bisa dilihat Ini sudah masuk Nah untuk si pelat ininya Posisinya di sini ya Nah Dia sudah muter Berarti Pemasangan kita Berhasil gak Ini agak serak Soalnya gak ada pelicinnya Gak ada olinya Kita pastikan ya Masuk semuanya Nah seperti ini Ini juga Udah Keluar Lalu setelah itu Pelat ininya ya Bisa dilihat Ini ada L Ada R Nah untuk yang L ini Dia posisinya di sini Dan untuk yang R ini Dan posisinya di sini Langsung aja kita pasang Untuk sebelah sini dulu Masukin Ketempat Dudukannya Atau ketempat Bawaannya Nah ini sudah masuk Lalu Lempengin ke lubang Untuk dudukan nanti Asnya Biar masuk Sebelum kita lempengin Masukin dulu Yang sebelah sini ya Nah ini Yang sebelah sini Dia posisinya agak di bawah Langsung juga kita pasang Langsung juga kita pasang Oke sudah terpasang Lalu Kita lurusin dua-duanya Untuk memasukkan nanti Mempermudah As Ininya Apa saya namanya lupa Yang penting as ini ya Sebelum kita pasang Sebelum kita pasang asnya Kita geser dulu sedikit Kita pasang dulu Ininya ya Bisa dilihat Seperti ini Seperti biasa Ininya Kita olein dulu Biar ada pelicinnya Atau dudukan-dudukannya Seperti gini Kita olein Untuk mempermudah Cara masuknya Atau untuk mempermudah Cara pemasangannya Nah Si posisi Coakan ininya Dia di sebelah sini ya Soalnya menghadap Ke pelat tadi Nah ke pelat ini Menghadapnya Bisa dilihat Yang saya pegang ini Nah Oke langsung kita pasang Sudah terpasang Lalu kita tinggal Memasukkan pelat-pelat ini ya Yang atas sama yang bawahnya Sepertinya yang bawah dulu Soalnya ketutup sama yang di atas Sebentar saya perdekat Supaya lebih jelas Atau supaya teman-teman Bisa melihat Sepertinya harus pakai obeng Soalnya tangan saya Gede-gede ya Dan untuk sebelah sini Diangkat sedikit Nah Lalu kita masukkan Oke Sebentar Belum pas Soalnya susah-susah Gampang Turun lagi Kita taikin lagi Kita Pasin Kepada Dudukannya Atau kepada tempatnya Nah Sudah masuk Lurus sama lubang Untuk asnya Lalu tinggal yang atas Tinggal yang ini Kita pasang juga Oke Sudah masuk juga Setelah itu Kita tinggal masukkan As ininya Untuk as ininya Jangan lupa ya Di atas bawahnya Ada pair semacam Gini Ada pair semacam Gini Di atas bawah ya Nah untuk cara Pemasangannya Biar tidak lepas Takutnya Kalau kita pasang Posisinya Gini ya Takutnya nanti Dia lepas Kita pemasangan Kesini Nanti pas di dalamnya Nanti gak rata Atau bengkok Gak masuk Jadi untuk mempermudah Kita gemukin aja Sedikit Gak apa-apa Nah ininya sedikit Gemukin aja Gak apa-apa Untuk Supaya tidak jatuh Nah Kalau seperti ini Tidak jatuh Jadi Kita kerja aman Jadi tidak khawatir Bila mana Pairnya takut jatuh ya Oke kita tinggal Masukin Pastikan lubang Pelat ini Pelat tengah Dan bawahnya rata Jadi Biar enak Masukin asnya Atau Biar tidak menghambat Ini agak serak Sebentar Sepertinya agak miring Nah Oke sudah masuk Lalu pair yang satu lagi Yang di atas Nah untuk yang di atas Gak usah pakai Apa namanya Gak usah pakai gemuk ya Nah Oke sudah masuk Pemasangan ini selesai Bisa dilihat Berhasil ya Oke mungkin segitu aja dulu Video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Khususnya yang lagi belajar Khususnya yang lagi belajar Dan untuk yang disini Gak ada ringnya Untuk disini Sudah pakai snap ring Untuk disini ada ringnya Jadi tinggal nutupin Bloknya ya Pemasangan selesai ya Pemasangan selesai ya Mudah-mudahan Bermanfaat untuk teman-teman Yang lagi belajar Atau yang Kemula di bengkel Cara pemasangan Bisa melihat video ini Sampai beres ya Mungkin segitu aja dulu Video dari saya Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Abeb Channel ya Jangan lupa Subscribe Sub indo by broth3rmax